Bandara adalah tempat yang sangat stressful. Karena semua hal yang menyangkut bandara itu sibuk, pusing, banyak drama, rame. Semua orang dari semua tempat berkumpul jadi satu dan sibuk ngurusin urusannya masing-masing. Tambah lagi, suara pengumuman nggak pernah berhenti. Gue nggak tau ya, tapi secara pribadi, seberapa sering pun gue pergi ke bandara, gue pasti ngerasa khawatir. Entah takut bagasi kelebihan, lupa bawa KTP, lupa bawa paspor. Pokoknya ada aja aneh-anehnya di bandara. Jadi gue biasanya ngerasa khawatir. Dan biasanya baru tenang kalau udah masuk ke dalam pesawat. Bahkan untuk orang-orang yang takut naik pesawat, mungkin baru bisa lega setelah mendarat. Nah, kalian pernah ngebayangin nggak gimana rasanya kalau misalnya kita tinggal di bandara? Pertanyaan yang aneh kan? Siapa sih yang mau tinggal di bandara? Ngapain? Tapi di video ini kita akan membahas kisah Mehran Kariminaseri atau dikenal dengan nama Sir Alfred Mehran yang tinggal terjebak di dalam bandara selama 18 tahun. Hmm, kok bisa? Kenapa? Dan bagaimana? Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Nah, untuk kalian yang pengen glowing, jangan skip iklan ini. Jadi, produk sekarang baru aja mengeluarkan beberapa varian baru dari shower scrub-nya. Nah, ada tiga varian baru, guys. Charming, Freshly, dan Jolly. Fungsi ketiga shower scrub ini bisa mencerahkan kulit, mengangkat sel kulit mati, dan juga menutrisi kulit karena mengandung vitamin E. Nah, ini untuk ukuran gedenya, full size. Gue paling suka bau Jolly. Ini enak banget, vanilla-vanilla Madagascar gitu. Madagascar. Ini unyu banget, gemes. Kayak ada blink-blink-nya gitu. Ini lotion magic-nya yang enak banget satu kantor sampai pada minta. Hmm, nice. Kenapa magic? Karena... Taraaa! Scarlet sudah mengeluarkan produk shower scrub charming, freshy, dan Jolly ukuran mini dan full size-nya loh. Gemes banget gak sih? Gak cuman cantik dan gemes, shower scrub-nya mengandung glutotian, vitamin E, dan kolagen yang bisa mengangkat sel kulit mati, mencerahkan, dan menutrisi kulit. Wanginya segar dan manis, dan favorit gue itu yang Jolly. Vanilla segar gitu, guys. Pas banget dengan perpaduan manis dan segar. Produk ini baru launching di tanggal 25 November tadi, dan bisa langsung kalian pesan dari Shopee dan WhatsApp. Yang paling aku suka, produk-produk ini halal, registered by BPOM, dan not tested on animals. Yang suka wangi-wangi dan mau mencerahkan kulit, produk Bodycare Scarlet sangat recommended. Lahir di Masjid Suleman, Iran pada tahun 1943, Naseri terlahir di keluarga besar. Ia memiliki lima saudara, serta ayah dan ibu. Ayahnya merupakan seorang dokter yang bekerja di Anglo Iranian Oil Company yang mampu menyediakan kehidupan yang layak untuk keluarganya. Namun, semuanya berubah saat sang ayah meninggal dunia pada tahun 1972. Sebuah rahasia lalu terungkap. Naseri ternyata seorang anak dari hasil perselingkuhan ayahnya dengan seorang suster berkeluarga negaraan Skotlandia. Sorry. Sehingga Naseri tidak mendapatkan warisan, dan ditelantarkan oleh keluarganya. Ini akhir-akhir ini ngomongin warisan terus kayaknya ya. Di TikTok, di TV, sekarang di Youtube. Karena Naseri merasa terbuang, dia memutuskan untuk pergi ke Inggris di tahun 1973 untuk belajar di University of Bradford sambil mencari keberadaan ibu kandungnya, yang katanya tadi orang Skotlandia. Nah, sebagai seorang mahasiswa, Naseri ikut berpartisipasi dalam protes terhadap pimpinan Iran pada saat itu, yaitu Shah Reza Pahlefi. Dan setelah tinggal dua tahun di Inggris, tiba-tiba keluarganya berhenti mengiriminya uang dari Iran. Sehingga Naseri harus pulang ke Iran, karena dia tidak punya biaya hidup untuk menetap di Inggris. Panas banget. Lupa nyalain AC. Bentar. Tapi begitu sampai di Iran, Naseri langsung ditangkap, disiksa, dan dipenjara, lalu keluarganegaraan Irannya dicabut. Karena, kata pemerintah Iran, dia terlalu banyak melakukan aksi menentang pemerintahan Iran di Inggris. Terlalu aktif, katanya. Dan karena Naseri tidak memiliki keluarganegaraan lagi, dia meminta suaka politik dari Iran, dan mendaftarkan dirinya untuk mendapat keluarganegaraan dari negara Eropa. Karena tadi, ibunya orang Skotlandia, jadi dia merasa dia berhak untuk juga mendapatkan keluarganegaraan Eropa. Tapi, selama empat tahun, berkali-kali mendaftarkan dirinya, selalu saja ditolak. Dia tetap tidak mendapatkan keluarganegaraan apapun. Sampai akhirnya, karena kasihan, Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi di Belgia, akhirnya memberinya status pengungsi resmi pada tahun 1981. Nah, dengan kredensial ini, Naseri diperbolehkan untuk tinggal di negara Eropa. Dari sinilah, Naseri mulai hidup non-mahden. Berpindah-pindah dari satu negara ke negara lainnya, sampai akhirnya, dia memutuskan untuk menetap di Inggris, untuk mencari ibu kandungnya. Nah, hari itu, Naseri bersiap-siap untuk pergi ke Inggris dari Paris. Waktu sedang menunggu kereta api di stasiun, nasib malang menemui Naseri. Kopernya dicuri orang. Karena pasrah, Naseri akhirnya melanjutkan perjalanannya, menggunakan kapal. Begitu dia sampai di perbatasan London, 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 Naseri tidak diizinkan untuk masuk, karena tidak memiliki paspor. Karena paspornya ada di dalam koper yang dicuri. Jadi, Naseri kembali dipulangkan ke Perancis. Dan begitu sampai di Perancis, dia langsung ditangkap oleh polisi. Menurut pengadilan Perancis, mereka tidak bisa membiarkan Naseri untuk masuk kembali ke negara Perancis, guys. Karena tadi, semua identitasnya dan paspornya tidak ada. Tapi, pemerintahan Perancis juga tidak boleh mengusir Naseri dari bandara. Karena, bandara itu netral. Mereka bukan bagian negara manapun. Jadi, Naseri bisa tetap tinggal di bandara, tapi dia tidak boleh keluar dan masuk ke dalam negara Perancis. Jadi, dia stuck, literally stuck di bandara. Tanpa dokumen dan negara asal untuk kembali, Naseri cuma bisa menetap di terminal 1 di Bandara Internasional Charles de Gaulle, Perancis. Gaulle, 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 ya itulah. Setiap kali Naseri ingin mengurus dokumennya, semua negara mengatakan mereka nggak bisa tanggung jawab, karena Naseri bukan warga negara mereka. Dan ga ada satupun instansi yang juga mencoba untuk menolongnya. Setiap kali dia pergi ke kantor sini, dia dilempar ke kantor lain. Udah pergi ke kantor lain, dia dilempar untuk ke negara lain. Tapi dia nggak bisa pergi ke negara itu. Jadi, dia juga pusing, terombang ambing. Ga ada yang mau ngurusin, ga ada yang mau tanggung jawab. Ga ada kepastian sama sekali. Jadi, Naseri cuma bisa duduk termengu sendirian, berhari-hari, di salah satu bangku merah di dekat jendela di bandara. Naseri merasa terbuang, kesepian, dan tidak dianggap. Ini sedih banget. Tidak pernah terlintas di pikiran Naseri, dia akan terjebak dalam waktu yang sangat lama. Awalnya dia cuma kebingungan sehari, seminggu, sebulan, tapi akhirnya berubah menjadi tahun. Akhirnya, Naseri cuma bisa menunggu. Setiap jam setengah 6 pagi, Naseri bangun, mandi, dan bercukur di dalam kamar mandi sebelum bandara dibuka. Dan untuk urusan makan, Naseri bergantung pada kebaikan hati orang-orang dan pekerja di bandara. Biasanya, para pekerja KFC di dalam bandara memberikan makanan gratis untuk Naseri. Ada juga beberapa restoran fast food lainnya di bandara yang ikut menolong. Sama halnya dengan rezeki. Naseri nggak bisa kerja, jadi dia nggak pernah punya uang. Dan satu-satunya cara dia mengumpulkan uang adalah dengan meminta-minta. Setiap hari, aktivitas Naseri di dalam bandara cuma membaca koran, merokok, dan selalu memasang penutup telinga karena dia merasa bising. Bayangin guys, setiap hari, selama bertahun-tahun, mendengarkan pengumuman di bandara. Stres banget nggak sih? Tiap hari, Naseri tidur di atas kursi atau bangku yang keras. Dan dia sama sekali nggak punya teman berbicara. Kehidupan Naseri akhirnya menarik perhatian publik saat dia secara internasional diwawancarai oleh seorang wartawan dan akhirnya menjadi terkenal dan banyak wartawan dari seluruh dunia yang mulai mendatanginya untuk mewawancarai. Karena banyak sekali orang yang tertarik dengan kehidupan Naseri. Kenapa laki-laki ini bisa terperangkap di dalam bandara dan tinggal di bandara? Kisah Naseri menarik perhatian seorang pengacara hak asasi manusia Perancis yang bernama Christian Bourguet. Dan Christian tidak pernah menyangka bahwa kasus Naseri ini akan berjalan sangat-sangat-sangat panjang. Sebenarnya, cara untuk mengeluarkan Naseri dari masalah ini itu simple. Kalau Belgia mau mengeluarkan dokumen baru yang menyatakan bahwa Naseri adalah warga negaranya, Naseri bisa bebas. Pemerintah Belgia cuma bisa menerbitkan dokumen ini kalau Naseri datang langsung ke Belgia. Sedangkan untuk datang ke Belgia, Naseri memerlukan identitas. Nah, masalahnya Naseri kan tidak punya identitas. Bagaimana ya bunda? Ini agak mirip dengan surat kematian itu loh yang pernah viral. Untuk membuat surat kematian harus datang ke kantor ya. Orangnya kan sudah nggak ada ya. Gimana mau datang? Nah, ini sama dengan Naseri. Dia mau membuat dokumen, tapi untuk bisa dapat dokumen dia harus punya dokumennya. Hmm, bingung kan? Soalnya, dari hukum Belgianya sendiri menyatakan kalau ada penggungsi Belgia yang keluar dari Belgia, tidak bisa lagi kembali ke Belgia. Banyak banget Belgia-Belgianya. Tapi gue yakin kalian paham guys. Akhirnya, pada tahun 1999, pemerintah Belgia setuju untuk mengirimkan dokumen-dokumen yang Naseri butuhkan. Dikirimlah melalui pos. Dan akhirnya otoritas Perancis memberikan Naseri izin tinggal. Tapi, tiba-tiba Naseri bilang dia nggak puas dengan dokumen-dokumen ini. Kata Naseri, dokumen-dokumen ini palsu. Kenapa? Karena dalam dokumen yang dikirim oleh Belgia, namanya belum diganti menjadi Sir Alfred Mehran. Namanya tercantum sebagai Mehran Karimi Naseri, seorang pria berkewarga negaraan Iran. Sedangkan, menurut Naseri, namanya sudah diganti menjadi Sir Alfred Mehran yang berkebangsaan Inggris. Jadi, Naseri bilang dia nggak mau menerima dokumen itu. Tentu aja pengacaranya langsung kesel guys. 10 tahun dibantuin, sekarang dokumennya udah ada, Naserinya malah yang nggak mau nerima. Sampai-sampai dikutip dari sebuah artikel, pengacaranya bilang, aku menghabiskan 10 tahun mencoba membantunya dan hampir tersedak. Jadi, karena Naseri nggak mau menggunakan dokumennya, dia tetap stuck terjebak di terminal 1 bandara. Padahal tinggal tanda tanganin aja dokumennya guys, Naseri itu bisa langsung keluar, bebas. Nah, setelah ditelaah lagi, kenapa tiba-tiba Naseri jadi kayak gini? Ternyata, gara-gara Naseri sudah terjebak di dalam bandara selama 18 tahun, mental dan pikirannya itu udah terganggu. Gimana nggak ya guys, 18 tahun nggak lihat sinar matahari, nggak menghirup udara segar, nggak ngobrol dengan orang, kehidupannya luntang-lantung, makan nunggu dikasih, uang minta-minta. Jadi, secara psikologis, Naseri itu udah nggak sehat dan sudah terganggu. Untungnya, sebelum kondisi Naseri semakin memburuk, dia sempat menuliskan ceritanya dalam sebuah jurnal yang sudah diterbitkan sebagai buku yang berjudul Terminal Man. Cerita ini lalu diangkat oleh Steven Spielberg, menjadi film yang terkenal pada tahun 2004 yang berjudul The Terminal. Terbitnya buku dan film ini membuat Naseri mendapatkan bayaran yang sangat besar. Namun, dia tidak pernah menyentuh uang ini sama sekali. Seolah-olah Naseri sudah tidak mau hidup normal dan tidak mau keluar lagi dari bandara. Sudah ada banyak orang yang datang ke bandara cuma untuk membujuk dia agar mau mendatangani dokumen, agar dia bisa punya kehidupan yang normal. Tapi Naseri selalu entah pura-pura nggak denger, pura-pura nggak ngerti. Pokoknya dia tetap aja nggak mau. Bahkan, cerita tentang Naseri tadi banyak diragukan oleh orang-orang. Dia bilang keluarganya menelantarkan dia, dia bukan anak kandung. Sedangkan, keluarganya itu sudah mengklarifikasi, guys. Begitu cerita Naseri ini terkenal, keluarganya sempat jemput, datang. Tapi Naseri malah pura-pura nggak kenal dengan mereka dan menolak untuk dibantu. Jadi, cerita tentang masa kecil dan asal-usulnya juga sangat diragukan. Menurut investigasi seorang reporter, setelah film The Terminal terkenal, cerita tentang Naseri yang diusir dari Iran gara-gara aksi protes, itu juga diragukan kebenarannya. Karena menurut pengakuan mahasiswa lain yang ikut dalam aksi, mereka memang ditahan, tapi dibebaskan. Nah, entah kenapa Naseri ini cuma satu-satunya orang yang keluarga negaranya dicabut. Ibu Naseri di Iran juga sudah mengklarifikasi bahwa cerita Naseri tentang ibu kandungnya yang merupakan suster di Inggris, itu nggak benar. Dan ibunya yang di Iran itu nggak ngerti juga kenapa Naseri mengarang cerita seperti itu. Dia benar-benar sedih waktu dengar cerita ini. Terlepas dari benar atau enggaknya cerita kehidupan Naseri tadi, tetap aja bagi Naseri sendiri, apa yang dia ceritakan itu fakta. Dan dia mengalami trauma yang sangat berat akibat hal-hal ini. Yang pada akhirnya menjadi misteri yang tidak pernah diungkapkan oleh Naseri pada siapapun. Dua tahun setelah film The Terminal Tayang, pada tahun 2006, Naseri akhirnya dibawa keluar dari bandara untuk pertama kalinya. Tapi karena dia jatuh sakit dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kondisi kesehatannya sendiri tidak pernah diungkapkan ke media. Menurut salah satu pengunjung bandara yang pernah bertemu dengan Naseri, Naseri sempat bercerita dia memiliki tumor otak. Tapi lagi-lagi kita nggak pernah tahu kebenerannya apa. Naseri tidak pernah sampai ke negara tujuannya untuk mencari ibu kandungnya. Tapi dia diberikan kebebasan untuk tinggal di Perancis. Kabar terakhir yang diketahui, Naseri tinggal di salah satu perkampungan di Pedasaan Paris. Nah, Naseri sendiri bukanlah satu-satunya orang yang terjebak di bandara. Sampai sekarang masih ada banyak orang dan keluarga yang juga tinggal di bandara karena terjebak. Tidak bisa pergi dan tidak bisa pulang. So, next time kalau kalian pergi ke bandara, mungkin kalian bisa bertemu dengan salah satu dari mereka. Dan sampai disini dulu cerita kita pada kali ini. See you guys in the next video. Please, please, please stay safe, take care, and stay alive. Sub indo by broth3rmax